olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka anyway ini percobaan terakhir saya aja ya dengan kopi rasa mala yang natural karena sebelumnya udah saya coba dengan yang light si tetsuka suya lalu metode kopi-kopi ala-ala suka-suka versi saya yang di custom jadi biasa saya setting 18 gram 150 ml air sampai 180 ml air gilingannya medium to course jadi bukan course lalu sekarang saya akan iseng menggunakan kalau kemarin kan 2 metode belakangan yang lalu sedikit serius biasanya untuk orang-orang yang kopi serius tanda kutip ya metode yang ribet kali ini saya akan menggunakan metode main-main yaitu si starstorm mirage dengan gilingan yang medium medium to course in between jadi mungkin saya setting di sekitar 44.4 di gilingan saya ini lalu gramasinya saya setting di 16 air sampai penuh 180 ml kayak apa rasanya kita akan coba lalu suhu air gramasinya saya setting di 92 derajat celcius kita timbang dulu kita timbang dulu 16 gram ya 16 gram kita timbang ini metode main-main kalau menurut saya kalau menurut saya Hai 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 minum bro 16 gram pas kita giling keringan nya saya setting di udah Hai di kenapa nih gilingan empat gilingan empat itu segini Hai aromanya enak kita muka oke ini gilingannya halus-halus kasaran kita tuang sini ya kayak gimana sih rasanya kalau dibikin lebih bold dengan stareso mirage Apakah tekstur kayak asem banget itu akan keluar atau sedikit creamy asem-asem creamy kita ratakan dengan stempel kelurahan 16 gram atau dia ratakan Oke saya pernah minum espresso kopi Malabar di daerah Malabar tepatnya salah satu kedai kopi yang juga memproduksi kopi dia menenam kopi di kebun teh hutan Malabar lalu prosesnya saya lupa antara full wash atau semi saya dibikin espresso dan rasanya menyegrak di tenggorokan enak sih harusnya tapi harusnya itu enggak dibikin espresso itu dibikin metode-metode manual yang basicnya light light to medium kalau dibikin espresso dengan mesin hadis ketika diminum menyebarkan tapi enak sih tekstur si Malabar itu nah ini saya menggunakan stareso mirage untuk kopi apa ya kopi rasa malam natural kasih airnya kita cek suhunya suhunya di naik sedikit tinggal sedikit kopi rasa malam jadi saya nggak akan menggunakan metode-metode lain lagi cukup nanti saya akan bawa ke kantor dan dibikinkan untuk anak-anak di kantor metode nya menggunakan aeropress apa komentar mereka kita cek besok ya Oke langsung disuang aja kalau ini sampai batas maksimal biasa saya bikin 100-100 oke pas 180 16 gram kita akan mempah bersama coba ranting ketemu mempahkuk itu itu nya udah tinggi tuh oke silahkan beratkan beratkan enggak udah tunggu dulu dong lompat dong kayak 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 itu kia orang nak kencing masak masak iya dong bro ya sampai habis eh jangan digeser dulu dong bro iya done wow wow stun dan 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 tuh selesai selesai kita tutup dulu ya kita tutup lalu kita cicipin kita cicipin ray kita cicipin rasanya kayak gimana ini loh gilingannya course di empat setengah ya di empat kita pasti jatuhnya light sih creamy light coba ya panas banget nih hmm kita lihat bagian atasnya atasnya kayak gini menarik ya kita cicipin rasanya kayak gimana masih panas banget nah udah dingin sedikit lagi saya cicipin tapi masih panas nih coba ya ah aromanya enak kenapa kopi susu kopi susu bentar ya oh enak ternyata dibikin menggunakan metode stareso tapi jatuhnya light juga enak 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 ada ada kali ini ada tekstur gurihnya karena berkrema jadi saya cukup tiga kali percobaan ya menggunakan kopi rasa mala ini yang natural nanti habis ini saya akan coba si full wash ya kayak gimana rasanya katanya salah satu dari semi wash atau full wash pakai hot air roasted jadi kita cek kalau ini kan semi manual nih roasting an ya nanti kita coba cek yang semi atau full wash ya sampai ketemu di kopi kopi ala ala berikutnya selamat ngopi semuanya ciao